Meski jadwal kampanye akbar paslor nomor urus 1 Anies Baswedemum Skandar adalah Sabtu pagi namun pendukung Amin telah berdatangan ke Jakarta International Stadium atau JIS sejak Jumat malam ini dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah tergabung dengan Juralis Metro TV Nurul Zenita Selamat malam Nurul, bisa digabarkan dan ceritakan bagaimana antusiasme dan suasana terkini di JIS saat pendukung Amin yang telah tiba di sana Selamat malam Sandi dan juga Pemirsa, betul sekali saat ini dari 4 tahun kami para pendukung Paslon 01 ini sudah mulai berdatangan bahkan bukan dari malam tapi dari sore, dari siang dari sore mereka berdatangan dengan menggunakan berbagai atribut seperti menggunakan stiker, pin dan juga baju bertuliskan Amin dan selain itu saya lihat juga tadi mereka juga membawa berbagai atribut seperti contohnya ada bendera dengan menggunakan muka Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar dan nampaknya saat ini juga pemirsa kampanye akbar ini juga menjadi ajang untuk berbagi kepada sesama karena tadi juga ada pendukung yang mendirikan tenda di sekitaran kawasan JIS ia membagikan makanan kepada para pendukung yang sudah mulai berdatangan dan di tenda itu bertuliskan Jumat Berkah dan selain menjadi ajang berbagi juga acara ini kampanye akbar Paslon 01 juga menjadi ajang untuk mencari cuan ini nampaknya karena di kawasan JIS juga terlihat banyak pendukung yang juga berjualan atribut, merchandise dan juga berbagai hal lainnya seperti makanan, mupenang dan juga mainan-mainan yang bertemakan Amin Anies dan juga Muhaymin dan selain itu kampanye akbar ini bertajuk kumpul akbar Amin bersatu berani berubah dan pada kampanye akbar ini diprediksi pendukung yang datang ini melebihi kapasitas dari Jakarta International Stadium yang mana kapasitasnya ini pada malam hari ini dapat menampung sebanyak 92 ribu orang yang terbagi menjadi 82 ribu di kawasan tribun dan 10 ribu orang di bagian lapangan dan Kapten Timnas Amin M. Jauhkin mengatakan ada 15 juta orang yang bendaftar bahkan dalam satu langit pada saat pendaftaran dibuka di website ini ada 3,5 juta pengunjung yang ingin mendaftar untuk menghadiri kampanye akbar Paslo 01 di kawasan JIS Jakarta namun para pendukung yang tidak atau belum memiliki tiket yang didapat dari online ini pasti tetap bisa masuk ke dalam venue meskipun mereka belum memiliki tiket tapi bagi masyarakat juga yang tidak bisa masuk ke dalam venue ini juga tidak perlu khawatir karena panitia menyediakan sebanyak 3 videotron yang ada di kawasan di luar venue tapi masih di dalam kawasan JIS juga dan juga acara ini kampanye akbar Paslo 01, Anies Baswedan Muhammad Iskandar ini tidak dipuluh biaya sama sekali atau dapat dikatakan gratis dan selain itu untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban jalannya kampanye akbar Paslo 01 ini pihak kepolisian juga menerjunkan sebanyak 2.300 personil gabungan yang akan mengamankan jalannya kampanye akbar di JIS ini yang mana 2.300 personil ini merupakan personil gabungan yang terdiri dari Kolda Metro Jaya, Polres Jakarta Utara, TNI, Satpol PP, Dishub, Damkar dan juga Dinas Kesehatan dan tadi juga kami sudah melihat sudah banyak ambulans atau mobil-mobil kesehatan yang berkeliling di kawasan JIS ini untuk menjaga para pendukung Paslo 01 yang sudah tiba di kawasan JIS untuk sementara itu Sandi dan juga Pemirsa kita akan update kita akan nantikan bagaimana nanti kampanye akbar Paslo 01 apakah semakin banyak lagi, ada semakin banyak lagi pendukung Paslo 01 yang tiba di kawasan Jakarta International Stadium Sandi Baik, terima kasih Nurul Zenita laporan langsung dari Jakarta International Stadium selamat kembali bertugas Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang